Pesan Nur asli dalam KKN di desa penari versi nyata yang membuat merinding apa isi pesannya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Film KKN di desa penari masih menjadi perhatian banyak kalangan masyarakat Dan kabar terbarunya adalah film ini sudah menembus angka 7 juta penonton Film KKN di desa penari sendiri diangka dari kisah nyata yang dituangkan dalam utas Twitter Pertama kali utas tersebut ditulis oleh akun Simpleman Pada tahun 2019 lalu, Simpleman kerap menulis utas berita cerita horor Dengan lokasi di Indonesia Yang sebagian besar merupakan kisah nyata Pada dasarnya KKN desa penari Merupakan tentang kisah sekelompok mahasiswa Yang sedang melaksanakan program KKN Di sebuah desa terpencil di Banyuangi, Jawa Timur Cerita horor tersebut begitu digemari dan menjadi viral Bahkan sempat dibukukan Sampai kemudian cerita tersebut diadaptasi menjadi film KKN di desa penari Yang tayang di layar lebar KKN di desa penari menceritakan mahasiswa Yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN Di sebuah desa terpencil terdiri atas 6 orang Yaitu Ayu, Nur, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton Cerita itu semakin menyeramkan dan membuat tragis Karena Ayu dan Bima Harus meninggal karena melakukan hubungan layaknya Suami istri di Tapak Tilas Bima pergi ke Tapak Tilas Lalu disusul oleh Ayu Sambil membawa selendang tersebut Dan mereka berdua berhubungan suami istri Di hadapan para jin dan iblis Hal itulah yang membuat Bima dan Ayu meninggal Nur yang merupakan informan dari cerita KKN di desa penari pun Memberikan pesan kepada pembaca Melalui Simpleman Begini pesan Nur Jadi gue bakal tutup treat ini dengan pesan Mbak Nur Dan alasannya kenapa ia mau bercerita Sejak awal Mbak Nur tidak begitu tertarik Dengan unsur seram dalam ceritanya Ia ingin menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya Agar siapapun kita Tetap menjaga tata krama Ungkap Simpleman di akhir treat Ini bukan tentang hal yang sebele Siapapun kamu dimanapun kamu berada Sekali lagi jaga sikap dan perilaku Karena sesungguhnya sebagai tamu Selayaknya tetaplah bersih teguh pada warisan pendahulu kita Yang mengutamakan sopan santun Terhadap tuan rumah Nur melalui Simpleman berpesan KKN di Desa Penari KKN di Desa Penari menjadi film Indonesia yang belakangan terus dibicarakan masyarakat Hingga pertengahan Mei 2022 Film bergenre horor itu masih dibanjiri peminat Salah satu bagian yang bikin penasaran adalah kemunculan sosok Badara Wuhi Lalu bagaimana asal usul Badara Wuhi? Dilansir dari suara.com dari akun twitter Badara Wuhi diceritakan sebagai mahluk halus penunggu Desa Penari Dia berasal dari Pantai Selatan Konon dia diusir dari Kerajaan Pantai Selatan Karena merasuki salah satu penari Yakni Ratna Narek di timur Pulau Jawa Sehari-hari Ratna Narek adalah pemimpin suatu desa Dan murid seorang kesatria Di jaman Raja Kerajaan Kediri Prabu Erlangga Dia bersama dengan empat murid lain melarikan diri Ketika sang guru ditaklukan Empu Barada Kempat saudara seperguruannya tersebut melarikan diri ke Bali Sementara Ratna Narek bersembunyi di bagian timur Pulau Jawa Dan mulai membangun sebuah pemukiman Ada sebuah pelatalan yang digunakan Ratna Narek dan penduduk desa Untuk memuja dewa dan arwah meluhur dengan tarian di desa Yang baru dibangun tersebut Ratna Narek sengaja tak memperlihatkan kekuatannya Untuk menghindari kejaran dari Empu Barada Hidupnya kini hanya digunakan untuk mempelajari lontar yang dibawanya ketika kabur Lontar itu istimewa karena membawanya mempelajari berbagai ilmu kanuragan Dan kanuciwan untuk menaklukkan pimpinan lembut yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa Ratna Narek juga mendapat anugerah awet muda karena lontar tersebut Kehidupannya mulai terusik ketika dia melakukan perjalanan ke Wonokromo Yang saat itu memiliki pemimpin lelaki hidung belang Melihat kecantikan Ratna Narek Sang pemimpin Wonokromo tertarik dan menawarkannya untuk menginap semalam Tanpa curiga Ratna Narek pun menerimanya Namun pada malam hari ketika dirinya tertidur Pemimpin desa tersebut dan dua anak buahnya berusaha Melakukan perbuatan yang tidak senonoh Naas mereka bertiga kemudian terpental dan mati Karena kesatian yang dimiliki Ratna Narek Ratna Narek pun dinobatkan sebagai penerus setelah kematian pemimpin Wonokromo Desa yang dipimpinnya kini Konon adalah gerbang gaib menuju pantai utara Jawa Ada kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggaan ratu pantai selatan Pemimpin kerajaan selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan utara Laut Jawa Konon di desa yang ditempati oleh Ratna Narek penduduknya dilarang menari Diiringi alunan gamelan Ratna Narek yang diliputi kesombongan Melanggar pantangan adat tersebut dan menantang semua penghuni Hutan Daha termasuk para penghuni sendang Merasa tertantang para mahluk gaib pun berdatangan dan menyerang Ratna Narek Serta penduduk yang tak berdosa di sana Kala itu salah satu penjaga sendang Ratu Pantai Selatan Di desa tersebut merasuki tubuh penari yang ada di sana Sayang setelah Ratna Narek dan para penduduk musnah Sang penjaga sendang yang merasuki tubuh penari tak mau keluar Sampai akhirnya jasa penari tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.